...dual beli dengan para konsumen di pasar blogi Tanah Abang ini. Pantauan kami hari ini sejumlah pedagang yang berjumlah sekitar 960-an sudah menempati kios yang mereka tempati masing-masing. Ada beberapa jenis pedagang yang menjajakan barang dagangnya di pasar blogi Tanah Abang ini. Ada pedagang tekstil, pedagang pakaian, pedagang makanan, minuman, serta pedagang kelompongan. Terkait dengan fasilitas yang ada di pasar blogi Tanah Abang ini merupakan suatu terobosan dari tiap pasar, tapi pantauan kami pada siang hari ini masih banyak pedagang yang mengeluhkan terkait dengan akses. Dari lantai bawah menuju ke lantai 2 dan 3, mereka anggap relatif jauh dan menyulitkan konsumen untuk menjangkau barang dagangan mereka. Bahkan tidak hanya tangga baru, tidak hanya chat yang baru, rolling besi yang baru dan juga rolling door yang baru, tapi di pasar blogi Tanah Abang ini juga dilengkapi oleh ATM yang bisa diakses oleh setiap pengunjung yang ingin bertransaksi di pasar blogi Tanah Abang ini. Dari pihak pasar memasang sepanduk besar dengan tulisan belanja murah ke blogi ini. Lebih enak kita ngobrol langsung dengan pedagang yang hari ini memulai dagangannya. Bu, dengan ibu siapa? Mbak Dewi. Dagang apa Mbak Dewi? Hordeng Mas. Anggapannya gimana Bu? Hari pertama ini ibu melihatnya dengan fasilitas yang sudah disiapkan oleh pihak pasar, sudah nyamankah? Sudah sesuaikah? Alhamdulillah, cuman kalau buat ininya kurang itu sih, fasilitasnya. Aku pengennya seenggaknya ada eskalator gitu, ada, pokoknya biar pembeli itu nggak susah nyari kita, soalnya kita kan biasanya di jalanan, jadi pas sekarang ini udah dipindahin ke atas ini, seenggaknya kita bisa ada di, ada eskalator lah fasilitasnya. Ibu sebelumnya berdagang di mana Bu? Aku dagangnya depan blog F Mas. Berapa tahun? Udah mau tiga Mas. Bu, kalau dalam satu dua bulan ke depan dagangan anda masih sepi, apakah ibu mau turun lagi ke bawah berdagang? Lihat kondisi aja Mas, kalau seandainya emang begitu sih, gimana ya? Kalau bisa jangan deh, minta di iniin aja lah, soalnya kemarin kita udah di obrak-abrik sama sampel PC, udah dana kita udah nggak ada gitu kan, pengennya kita udah dapat tempat baru ya seterusnya lah gitu. Jangan sampai ada kayak yang kemarin-kemarin lagi gitu, bertahan. Terkait dengan iuran dan juga retribusi, Ibu sudah tahu? Belum tahu Mas, belum ada yang kasih tahu. Gratis 6 bulan katanya, cuman pas kita tanya kemarin gratisnya berapa bulan? 6 bulan. Selanjutnya gimana pembayaran? Nggak dikasih tahu. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas waktunya pada siang hari ini. Oke, ada yang ingin disampaikan lagi? Untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, boleh-boleh. Tapi sedikit saja, Bu, ya, waktu kita terbatas. Ya, ini buat Bapak Jokowi, terima kasih. Tapi aku mau nanya nih, kapan dananya koperasinya mau keluar? Soalnya kita udah habis-habisan kemarin nih. Makasih, Pak Dewi. Sebuah janji dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta bahwa akan adanya kooperasi di Pasar Belogi Tanah Abang ini. Tapi sebagai informasi bahwa para pedagang yang menjajahkan dagangannya di Pasar Belogi mendapat keistimewaan dari pihak pasar, yakni selama 6 bulan ke depan mereka akan dikreatiskan iuran sewa. Bahkan 1 bulan ke depan mereka juga akan gratis retribusi listrik dan air. Tapi pihak pasar hanya menjanjikan para pedagang ini, jika dalam 6 bulan ke depan mereka tidak merawat kios yang sudah mereka tempati, ada sistem gugur atau pedagang di Pasar Belogi ini bisa dikeluarkan dan tidak lagi berdagang di kawasan Pasar Belogi Tanah Abang ini.